Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel siparok city di video kali ini saya akan berbagi tip yaitu bagaimana cara mudah ganti font nama dan bio pada instagram ya teman teman jadi pada nama atau bio instagram kalian akan sedikit tampilannya berbeda dari yang lain gimana caranya simak aja videonya sampai selesai ya teman teman oke kita langsung cek aja disini instagram saya lalu disini kita klik aja yang logo sebelah kanan ini yang berbentuk orang lalu kalian disini bisa langsung klik aja edit profile jadi kalau disini untuk bio nya disini hanya seberapa banyak tag atau seberapa banyak baris ya teman teman jadi kalian bisa membuatnya bio nya semakin keren ya tapi kesempatan kali ini saya akan membuat nama yang akan menjadi keren ya teman teman atau akan saya ubah font nya ya teman teman oke langsung gimana caranya sebelumnya ke tutorial silahkan subscribe terlebih dahulu dan tunjukkan tombol loncengnya akan anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini ya teman teman ini saya biasanya menggunakan google chrome ya teman teman jadi kalian bisa menggunakan google apa aja atau browser apa aja jadi kalian disini cari aja website atau kalian bisa juga ketik aja kopas font online ya teman teman oke lalu kita cari atau kita buka nah ini tampilannya sudah masuk seperti ini jadi kalian bisa cari aja website mana yang kalian buat yang mana yang kalian akan gunakan jadi saya akan menggunakan yang bagian nomor 2 ini ya teman teman kita klik aja seperti ini ya tampilannya jadi kalian disini normal jadi kalian disini bisa aja tulis nama yang kalian yang kalian inginkan atau bio yang akan kalian buat di instagram instagram kalian jadi saya disini akan membuat nama seperti instagram yang tadi saya hanya menuliskan seperti yang tadi saya hanya menuliskan seperti yang tadi lalu kalian disini kalau sudah seperti ini kartu yang sudah kalian buat jadi kalian turun aja ke bawah selamat menikmati selamat menikmati lalu kita kita salin lalu kita buka lagi instagram lalu kalian edit profile lalu kalian tempelkan yang sudah kalian salin tadi ya teman teman oke oke hasilnya seperti ini lalu disini kalian juga bisa menuliskan video kalian seperti yang seperti yang sebelumnya tadi jadi kalian kalau sudah lalu kalian klik aja checklist bagian kanan atas dan ini sudah ada hasilnya seperti ini ya teman teman cukup mudah kan tanpa aplikasi dan tanpa ribet jadi tuturannya sampai disini aja saya tutup dan terima kasih yang sudah nonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya ya